Intro Halo adik-adik Apa kabarnya nih? Sehat dong? Puji Tuhan ya kak Nah walaupun kita gak bisa gereja sekarang Kita bisa kega online Nah adik-adik tetap semangat ya Nah sebelum mulai ibadah kega Kita mau lihat dulu nih Kegiatan kakak kids leader yang satu ini Nah kita juga mau lihat kega at home Yuk Intro Lagi ngapain ya? Sama banget Waduh si Willy telpon lagi Apa ini sih si Willy? Halo Will Ya Will Kenapa Will? Lagi sibuknya nih? Enggak Enggak Biasa aja Oh Jadi kita disuruh Jadi host lagi nih Minggu ini Jadi host lagi nih? Waduh Ya bisa Siap-siap Siap Oke Jadi hari ini Jadi hari ini Bisa gak? Hari ini Ya bisa-bisa Will Bisa-bisa Oh Yaudah ntar jam 3 sore Batye Kita ditemukan di kebun Seperti biasa Oke Oh di kebun Ya ya Siap-siap Oke Siap ya Siap-siap Aduh Ganggu Nih ya Aduh ya Alah jadinya ini Ya udah lah Main lagi Kita ulangi Yui Ganggu aja nih Ah Let's do this A few moments later Ah Sampai juga Main game Terus Coba kita lihat Sekarang Udah jam berapa Waduh Udah jam 5 Lupa tadi Ketemuan sama Willy Harus buru-buru ini Waduh Willinya udah gak ada lagi Kemana ya Si Willy ya Kayaknya ini Gara-gara Saya tolat nih Jadi dianya Udah keburu ini Coba kita WA dulu dah Willinya Ini semua Gara-gara Main game Saya jadi telat Aduh Coba kita WA Apa? Kita gak jadi host lagi Ada yang udah Gantiin kita Tidak Halo teman-teman Untuk itu teman-teman Tetap semangat ya Kalau tidak bete Kita buat Sembilan Dulu yuk Dan Sembilan Bahan Ada Deskripsi Hidup ini Untuk melayani Tuhan Dan juga coklat matah Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beli Hidup ini Harus jadi bekal Baru kita hancurin ya teman-teman Hidup ini Hidup ini Adalah Kesempatan Kita ganggian ya Hidup ini Untuk Melayani Tuhan Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri Hidup ini Harus jadi bekal Setelah halus Makin ya Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi Aku masih kuat Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini Sudah Jadi berkah Teman-teman Teman-teman kira-kira Lagi ngapain ya di rumah Teman-teman Gak boleh keluar rumah Karena berbayang Hidup ini Hidup ini Adalah Kesempatan Hidup ini Untuk Melayani Tuhan Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri Hidup ini Harus Jadi berkah Oh Tuhan Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi Aku Masih kuat Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini Sudah Jadi berkah Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi Aku Masih kuat Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini Sudah Jadi berkah Enak dong Enak dong Enak dong Terima kasih Sweep Yeay aku duluan Lima Itu dua tiga empat lima Sekarang kamu Oke Lima juga Aku lagi ya Wah lima lagi Dua tiga empat lima Aku Satu Satu Yeay Aku menang Wah Lagi Nah adik-adik Seru kan Kegiatan di rumah Bisa diisi dengan masak-masak Bantuin orang tua Atau main Kayak kita gini Iya kak Walaupun kita di rumah Tutup seru juga ya Betul Jadi tambah kreatif Yang kita bisa juga tambah banyak Iya kak Bener tuh Ngomong-ngomong Udah mau mulai nih Ibadah Keganya Kita siap-siap dulu yuk kak Ayo udah gak sabar nih Wah Ada Keg Apa kabar teman-teman di rumah Luar biasa pastinya ya Gimana kabar kamu Keg Baik Wah Kangen gak sama sekolahnya Keg Kangen banget Biasanya apa tuh yang dikangenin Biasanya main bareng Terus belajar kelompok bareng Terus selama ini kamu di rumah ngapain aja Keg Di rumah biasanya main tiktok Biasanya Wah tiktok Main tiktok Terus masak Terus main Kau bisa masak Bisa sih Kau ngomong tiktoknya udah berapa karya Iya Kalau apa share ya Iya Oke kakak cek loh di tiktoknya Dan kembali lagi bersama para pemusik kita Oke yuk teman-teman Kita mau memulai ibadah kita hari ini Siapkan hati teman-teman Ambil posisi duduk yang paling enak Atau posisi apapun Teman-teman mau berdiri Boleh Yuk Kita mau datang sama Tuhan Kita mau katakan selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Atas anugerahmu Semalam Alhamdulillah 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 Terima kasih Katakan selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Atas karogrammu Semalam Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Katakan alhamdulillah 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Atas Gagalah kebaikanmu Teman-teman yuk kita berdoa sama-sama Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini Sebelum kita memulai untuk memuji Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Kalau kami boleh beribadah kembali Meskipun secara online Tuhan Kami percaya buat Tuhan hadir di tengah-tengah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mau antusias memuji Tuhan Kami mau taat di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang percaya katakan Amin Oke adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan Yuk semuanya kita berjongkok ya Adik-adik berjongkok ya Sudah jongkok belum? Sudah? Oke Satu, dua Kak Kaila nanti lompat ya Kak Kaila ya Oke siap ya Siap-siap adik-adik masih jongkok Siap? Satu, dua, tiga Giga banyak Let's go Let's go Iblis No, no, no Let's go Jesus Amin Kailanya belum semangat nih Semangat lagi ya Kaila ya Semangat lagi ya Siap ya Iblis No, no, no Let's go Jesus Amin Jesus Amin Siap kah? Kita dengan mau menucap syukur Kita mau naikkan pujian ini Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Katakan lagi Dari terbit matahari Sampai apa? Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Angkat tangannya semuanya Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Semua jangan lagi teman Untuk di kakak-kakaknya ya Jalan di tempat semuanya Yo Satu Dua Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus selamanya Jalan Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus selamanya Jalan di dalam matah Jalan dalam suka Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya Serta Yesus selamanya Tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan Mana keputarannya adik-adik? Tepuk tangan lagi dong Oke, yuk kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Adik-adik boleh duduk Adik-adik boleh menenangkan diri dulu Adik-adik ambil posisi yang paling nyaman di rumah Oke Yuk, kita nyanyikan lagu ini Haleluya Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan Allah Biarlah cerita itu Biarlah cerita itu Biar tetap dalam hatiku Sampai selama-lamanya Katakan ku ingin Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan Allah Tentang perbuatan Allah Biar apa teman-teman Biarlah cerita itu Tentang perbuatan Allah 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 Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Kami mau katakan Kami mau katakan Adik-adik di rumah Yuk, saatnya kita menyembah Tuhan Ikuti kafia ya Adik-adik di rumah ikuti kafia Kita mau katakan seperti ini Tuhan Yesus baik Katakan Tuhan Yesus baik Katakan lagi Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Katakan lagi Tuhan Yesus baik Katakan yang baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sempat dia dengan kata-kata Tuhan Yesus baik Ya puji dia Tuhan Yesus baik Puji dia adik-adik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Haleluya 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 Amin Tuhan Tuhan Yesus itu baik buat kami Di dalam segala keadaan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tidak pernah sekalipun Meninggalkan kami Tuhan Yesus 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 Biarkanlah kebenaran firman Tuhan Yang selalu menguatkan kami Berkati kakak pembina kami Yang akan menyampaikan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita yang percaya katakan Amin Halo apa kabar semuanya adik-adik Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya Ketemu lagi dengan kaya ini Kita sudah tiga bulan di rumah ya Apa sudah bosan? Tentu semuanya tidak Tetap ada dalam sukacita Tuhan Hari ini akan menyampaikan firman Tuhan Sudah siap atau belum? Kalau sudah siap Yuk kita sama-sama duduk dengan baik Sikap yang baik Kita mau dengarkan firman Tuhan Sebelum kaya ini sharing lebih lanjut Kita akan sama-sama dulu nonton filmnya Yuk kita sama-sama saksikan film kita pagi hari ini Yesus menyusur pantai danau Galilea Dan naik ke atas bukit Lalu duduk di situ Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya Membawa orang lumpuh Orang timpang Orang buta Orang bisu Dan banyak lagi yang lain Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus Dan ia menyembuhkan mereka semuanya Orang bisu berkata-kata Orang timpang sembuh Orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Maka takjublah orang banyak itu melihat Dan mereka memuliakan Allah Israel Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu Sudah tiga hari mereka mengikuti aku Dan mereka tidak mempunyai makanan Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar Nanti mereka pingsan di jalan Kata murid-muridnya kepadanya Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti Untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlanya Kata Yesus kepada mereka Berapa roti ada padamu? Jawab mereka Tujuh Dan ada lagi beberapa ikan kecil Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu Mengucap syukur Memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak Dan mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa Tujuh bakul pemuk Yang ikut makan ialah empat ribu laki-laki Tidak termasuk perempuan dan anak-anak Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang Ia naik perahu Dan bertolak ke daerah Magadhan Menghargai orang lain adalah Memperlakukan mereka dengan baik Baik secara perkataan maupun perbuatan Tadi dalam film yang sudah kita lihat Tuhan Yesus memperlakukan semua orang banyak dengan baik Bahkan Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan Siapapun yang boleh mengikuti ya Coba tadi lihat Tuhan Yesus menerima orang buta Orang lumpuh Bahkan orang-orang yang punya penyakit-penyakit Dan ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak pernah menolak mereka Bahkan Tuhan Yesus mendoakan mereka Dan semua yang sakit pada saat itu Sembuh Contoh dan teladan yang Tuhan Yesus melakukan buat kita adalah Kita tidak boleh pilih-pilih berteman Tidak boleh pilih-pilih dalam pergaulan Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia kulitnya hitam Atau kulitnya putih Ataupun dia cantik Atau dia jelek Semuanya tidak dipilih Tuhan Nah kita pun belajar seperti itu Melakukan yang terbaik Lewat perkataan dan perbuatan Dalam film itu juga tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus memperhatikan Apa yang dibutuhkan oleh orang banyak Ketika mereka sudah mulai lapar Dan mereka tidak punya makanan Tuhan Yesus peduli Tuhan Yesus menghargai Apa yang mereka butuhkan saat itu Karena mereka butuh makanan Tuhan Yesus lalu menyediakan makanan untuk mereka Nah adik-adik Kita pun demikian ya Kita peduli dengan sesama kita Saat mereka membutuhkan bantuan kita Kita pun mau dan siap untuk menolak mereka Menghargai orang lain juga Berarti kita melakukan Apa yang menjadi perintah Tuhan Kita mengasihi sesama kita Seperti kita mengasihi diri kita sendiri Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ya adik-adik Kita harus mengasihi semua orang Tidak boleh melakukan kejahatan kepada siapapun Meskipun ada orang-orang yang membuat jahat kepada kita Kita tidak boleh membalas kejahatan Dengan kejahatan juga Tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan Nah firman Tuhan pagi hari ini Kita mau belajar Menghargai orang lain Apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kita Kita juga belajar untuk menghargai Apa yang sudah mereka lakukan Contohnya kalau kita saat ini sedang bersama-sama Mama dan Papa di rumah Dan Mama lagi sibuk di dapur memasak Mungkin adik-adik bisa bantu nih Kita belajar menghargai apa yang Mama lakukan Misalnya apa Misalnya Mama saat ini sedang masak telur dadar Tapi adik-adik ingin makan ayam goreng Ma, aku ingin makan ayam goreng Mama bilang Besok ya Mama belum belanja nih Jangan ada adik marah, ngambuk sama Mama Sampai gak mau makan Itu gak baik Berarti tidak menghargai orang lain Atau menghargai apa yang sudah dimasak oleh Mama Jadi makan apa yang disediakan oleh Mama di rumah Bisa? Pasti bisa ya Nah adik-adik Ketika Tuhan Yesus mendoakan Dan mengucap syukur Dengan tujuh roti Dan ikan Tuhan Berikan doa yang luar biasa Doa itu merubah Tujuh roti dan ikan-ikan itu menjadi banyak adik-adik Bahkan bisa memberi makan Empat ribu orang laki-laki Tidak termasuk perempuan dan anak-anak Lihat Luar biasa kan Tuhan mengajarkan kepada kita Ketika kita belajar Menghargai Setiap berkat Tuhan yang kita terima Maka berkat Tuhan itu Akan banyak juga memberkati banyak orang lain Nah ya Lihat adik-adik Pagi hari ini Peman Tuhan mengajarkan kita untuk Jangan lupa menghargai orang lain Apa aja sih Yang harus kita lakukan di rumah Bagaimana kita Menyikapi cara menghargai orang lain Misalnya Ketika kita membutuhkan pertolongan Sama mama Atau papa Atau siapapun yang di rumah Jangan lupa katakan Minta tolong Mah Minta tolong dong Ambilin ini Mah Minta tolong Minta ini Nah Jangan lupa katakan minta tolong Dan ketika adik-adik mendapatkan pertolongan Atau sudah mendapatkan sesuatu Adik-adik juga harus Jangan lupa nih Berkata Terima kasih Apalagi Kalau kita berbuat kesalahan pun Kita harus sama-sama Ingat Kita harus bilang apa Minta maaf Nah Itu yang Tuhan mau Untuk kita lakukan di rumah Selama kita ada di rumah Kita harus menjadi keluarga yang sama-sama saling menghargai Adik-adik menghargai mamanya Adik-adik menghargai papanya Adik-adik menghargai juga Kakak beradik yang ada di rumah Semuanya Ataupun sekeliling yang ada di rumah adik-adik Belajar menghargai Walaupun dalam hal-hal yang kecil Adik-adik Kita sama-sama mau jadi anak Tuhan Yang mau menjadi terang dan garam Dimanapun kita berada Kita membawa nama Tuhan Yesus Kayaknya disampaikan sekian firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat hari Minggu Nah Tadi bagus kan adik-adik firmannya Siapa yang terberkati Iya kak Jadi tadi kita diajarin untuk saya menghargai ya Iya Menghargai orang lain Itu penting banget Kalau kita nggak menghargai orang lain Nanti orang lain nggak suka sama kita Iya juga ya Iya Kalau gitu Sekian sampai sini ya Ibadah kejahannya Jangan lupa Satu salam sama papa Taat Dan saya menghargai ya Tuhan Yesus memberkati Bye Bye Happy, happy home When Jesus in the family Happy, happy home Happy, happy home Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah 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 Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah Senang-senanglah When Jesus in the family Happy, happy home Happy, happy home Happy, happy home When Jesus is in the family Happy, happy home Happy, happy home